selamat menikmati file aftermarket volk ya dengan profil ban nas 185, 65, R15 achilles 122 standispion door handle masih model cepol ini warnanya ungu-ungu coklat gini ya ini loader trimnya ini warnanya mulai beige ya tapi art plastik semua standar door handle ada window lock ada door pocket ada untuk buka tanky bagasi ini yang transmisi manual ini ada untuk buka akak mesin kotak penyimpanan sakur pokok untuk pisah kuncinya kayak gini kuncinya kayak gini kuncinya kayak gini kuncinya basis biasa ya oke yuk kita start up waduh masih analog ya setirnya dia mode 3 palang pengaturan fix-fix ya wiper sudah intermittent sama situ dia ada saklar headlamp tapi abadnya dia sudah ada field guides, tachometer, sama suhu mesin udah masih analog ya situ dia oke udah gak ada apa-apa lagi kisi AC dia kayak gini AC nya sendiri ya ini untuk speed fan ini pengaturan suhunya ini untuk card holder cam digital number hazard ini dia head-in double D monitor melihatnya DHD socket lighter asbak tempat penyimpanan transmisi dia manual 5 speed part trick mechanical disini dia ada armrest jok-jok dia disalungin kulit ya dengan DIMBO XENIA seat belt fix hand grip fix sun visor situ oke dia polos ada lampu baca spion tengah fix sun visor sini dia polos gak punya airbag disini dia ada haci standar ini ada tim menemang depan yuk ke belakang untuk door trim belakang dia kayak gini mirip-mirip sih untuk duduk di belakang oke dia melagani kelas LMPV dia ada CP pocket disini lengkap eh gak punya oh ini ya CP pocket lengkap disitu dua-duanya ada card folder nah card folder 2 headrest dapet 2 doang tengah sini gak punya armrest situ dia ada hand grip mode fix lampu baca disini dan dia gak punya double blower ini layout dashboardnya oke gitu aja sih ini tipe L ini kastanya dibawahnya XE sebelumnya udah ya ram rakang tromol ini design dari belakangnya stopnya bawa ram semua ya dia jadi bulet-buletan gini ini yang belomnya L, I, I, V, 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 T, I jadi ini Xenia yang belomnya dia ada hand stop lamp rear upper spoiler sama rear wiper tadi bagasi dibuka dari bawah ya di bawah itu dari sensor parkir bagasi tadi buka dari dari dalam ya nah untuk bagasi dia kayak gini nih baris ketiganya lagi dilipat dan pelipatannya gini doang ya udah sih simple gitu doang pelipatannya dan bagasi gak banyak yang bisa kita bahas nah baris tiga dia pelipatannya kayak gini dua step ya untuk bagasi sini dia oke baris tiga aja gak punya headrest gak punya komodasi gak punya seatbelt masih ke tempat bodynya tadi telah kubaca tapi seatbelt baris tiga dapet ya polos banget polos banget sih disini mah tapi dia bisa duduk bertiga tapi ya tres gak punya ya oke yuk ke belakang masuk ke depan ini adalah dashboard dari depan oke kalau saya kata-kata dimusin atau ada lupa video-video deskripsi dadah untuk ini dijual di 7-7 angta selamat menikmati selamat menikmati